Oke selamat siang ketemu lagi bersama Ivan Kavis ini Kesempatan siang ini gue mau ucapin selamat berpuasa ya Buat dulu semua yang pada yang sedang menjalankan ibadah puasa hari ini Mudah-mudahan bisa berjalan yang lancar dan juga orderan juga lancar juga ya Amin Amin Ya Rabbal Amin Kesempatan siang ini gue mau nge-share tentang cara menatasi titik go-food yang error di gas kit Dan selain itu juga gue mau caranya untuk setting akurasi speed untuk pemain food ya Dan ngokar ya jadi setelannya gimana Oke ikutin terus jangan lupa like dan subscribe channel gue Thank you Oke sekarang kita balik lagi Sekarang kita buka gas kitnya ya Kita buka gas kitnya Kita buka gas kitnya Ini baru aja gue install dari playstore Sekarang kita input aja Ini kan gue putnya ya Gue klik yang bagian kanan ini Ini bagian kiri yang ada sendok garpu Ya gue masukin nomor customer gue ya Ini pasti login Ini pasti loginnya pake akun customer Kalau pengen ngongol Nah itunya titik putnya ya Karena gue input nomor yang terdaftar di akun customer gue ya Ini kan ada tulisannya tuh Sekarang login gagal Silahkan coba kembali secara bertahap mas bro Kayak ini Kenapa bisa kayak gini Karena Lo harus Hapus dulu Akun customer lo ya Ini ada akun customer gue Ya Ya kan udah gue login nih Akun customer gue Sekarang coba kita hapus Ya Terus kita balik lagi ke Gas kitnya Ya Kita login lagi Pake akun customer yang terdaftar ya Yang tadi gue udah gue hapus Nah kita tunggu kode OTPnya ya sekarang Nah kode OTPnya udah masuk Pake token sudah diperoleh ya Jadi Kalo gak bisa Nongol Kode Apa Titik putnya Itu akun customernya copot dulu Ya Copot dulu ntar tinggal login lagi Ya Kalo udah Kayak begini Kita coba lagi untuk login Atau install lagi aplikasi customernya ya Ya Ini udah Udah bisa Ya Ini bisa Gue tes Ya Titik putnya Ya udah nongol Oke kita balik lagi sekarang Gue mau set Ini belum bisa dipakai ya Karena harus disetting Ini Input Fact akurasi sama input Input Fact speednya ya Kalo gue ini yang random koordinat semuanya gue on in Ya kalo Fact akurasinya Kalo buat Nah Kalo buat Kalo buat Nah ini kan ada Ada Ya Kalo buat pemain put Ya Pemain put Itu 3,3 Titik 1 Input Fact speednya itu 3,6 ya 3,9 Ya Oke Ini buat pemain put Yang ada di pinggiran ya Di pinggir maksudnya Yang ada di ruko Di rumah-rumah Ya Input Inputnya seperti ini Gitu Nanti kalo yang buat di mall beda lagi Ya Kalo udah ya di save Oke Nah ini kan di atasnya langsung berubah nih di atas Altitude Longitude Speednya Akurasinya Kepala tiga ya Kepala tiga ke atas Dan Satu lagi Jangan pernah Settingnya itu dimulai dari 0,0 titik ya 0,0 titik Jadi dimulai minimal Setting speed Sama Setting Effect akurasi Sama Effect speed itu Jangan dimulai dari 0 ya Dimulai minimal dari 1 Satu titik berapa Terserah gitu Ya Oke Ini input effect akurasi dan speed Untuk Apa Pemain put Yang ada di pinggiran ya Kalo yang buat di Food Mall ya Ini buatnya di food mall 7 titik 6 68 Terus kalo speednya 4.35 Oke Sekali lagi ini Settingan buat Pemain food yang ada di mall Ya beda dengan food yang tadi Yang pertama gue Setu yang buat di Perumahan Oke Kalo udah di save lagi Ya Terserah Mau Mau yang Yang mau dimana yang mau dipakai Tapi yang jelas Ya setau gue gitu Terus kalo buat gokarnya Ya Gokarnya itu Ya Gokar 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 kan Banyak juga yang pake ya Gasket Ya Ini buat gokart Akurasinya 5.05 Dan 2.35 2.35 Kalau udah di save ya Oke Itu yang tadi buat gokart Ya Jadi Jangan lagi ada yang tanya Gimana cara setting Gimana setting speed Sama Setting input Fake akurasi Sama fake speed Karena Masih ada yang nanyain Padahal gue udah Share Tutorial Caranya ya Buat input Setelannya ya Oke Kalo udah kayak gini Kita set Oke Gue rasa segitu aja Tentang cara Mengatasi Food Yang gak normal Ya Tadi udah gue bahas Terus secara Setting Akurasi Buat Gasket Oke Gue rasa gitu aja Terima kasih Mau maaf kalo ada salah Salah kata Jangan lupa like dan subscribe channel gue Thank you Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh